Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Dapur Mafa Di video kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini saya mau memasak sayur bening bayam dan kedelai Ini beneran rasanya enak, seger banget Cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Untuk teman-teman yang penasaran cara memasaknya Atau bahan apa saja yang saya gunakan Yuk simak videonya sampai selesai Jangan di-skip ya Terima kasih Di sini saya sudah menyiapkan satu ikat bayam Ini sudah saya petikin Kemudian sudah saya cuci bersih Kemudian untuk bahan selanjutnya Ini ada satu genggam kedelai yang sudah saya rebus Kemudian kulit arinya sudah saya buang semua ya teman-teman Kemudian untuk bahan selanjutnya Ada satu buah wortel yang sudah saya iris tipis-tipis Untuk bahan bumbu Di sini saya menggunakan tiga siung bawang merah Kemudian ada dua siung bawang putih Nah untuk bawang putihnya ini kita geprek dahulu Kemudian kita iris kecil-kecil Kemudian kita cincang ya Oke ini sudah selesai Kita sisihkan dahulu Untuk langkah selanjutnya kita iris tipis-tipis bawang merahnya ya teman-teman Dan untuk kedua bahan ini bisa digoreng ya Cuma di sini tidak saya goreng Ini langsung saya cemplungkan aja Jadi tidak pakai minyak ya Jadi jauh lebih sehat Untuk bahan selanjutnya Saya gunakan tomat satu buah Ini ukuran kecil aja ya teman-teman Nah ini sudah selesai Untuk langkah selanjutnya Di sini saya menyiapkan air sekitar 600 ml Ini sudah mendidih Kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita iris tadi ya teman-teman Kemudian kita masukkan juga Untuk bahan kedelai ini Serta sayur wortelnya ya Karena ini lumayan agak keras Jadi ini saya dahulukan Kita tunggu sampai mendidih ya Nah ini kita tutup dulu ya Oke ini sudah mendidih Kemudian kita tes dulu ya teman-teman Apakah di sini sudah matang apa belum Nah ini sudah setengah matang Kemudian kita masukkan sayuran bayamnya ya Nah ini kita ratakan Sampai sayur bayamnya itu Tenggelam ke air ya teman-teman Oke ini sudah tercampur merata Untuk langkah selanjutnya Kita kasih bahan bumbu Di sini saya menggunakan kaldu bubuk Kemudian ada sedikit penyedap rasa Kemudian di sini ada garam sedikit ya teman-teman Dan untuk ketiga bahan ini bisa disesuaikan saja Menurut selera masing-masing ya Ini kita tunggu sampai matang Nah ini sudah matang Kemudian kita icip rasa Apa yang kurang bisa ditambahkan Dan ini sudah enak Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya Yaitu satu buah tomat Yang sudah kita iris tadi ya Kemudian kita matikan kompor Lanjut sajikan Nah ini dia sayur bening bayam Dan kedelainya sudah matang ya teman-teman Ini beneran rasanya enak banget Seger banget Cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Semoga teman-teman suka dengan video ini Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Dapur Mafa Di video kali ini Saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini saya mau memasak sayur bening bayam dan oyong Yang insya Allah enak dan segar Cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Untuk teman-teman yang penasaran cara memasaknya Atau bahan apa saja yang saya gunakan Yuk simak videonya Sampai selesai Jangan di skip ya Terima kasih Disini saya sudah menyiapkan bahan sayurannya Yaitu ada satu buah oyong Kemudian ada satu ikat bayam Untuk langkah pertama Yaitu sayur bayam ini kita petikin ya teman-teman Kita cari yang bagus-bagusnya aja Terima kasih atas Oke ini sudah selesai Kemudian kita cuci bersih Lalu kita sisihkan ya Untuk langkah selanjutnya yaitu Sayur oyong ini kita bersihkan Dari kulitnya yang keras itu ya teman-teman Jangan lupa Pangkal dan ujungnya kita buang Nah ini sudah selesai mengupasnya Kemudian langkah selanjutnya Kita bagi dua seperti ini ya Kemudian kita iris Dan untuk mengirisnya bisa disesuaikan aja Menurut selera masing-masing ya teman-teman Oke ini sudah selesai Kemudian kita cuci bersih Langkah selanjutnya yaitu Disini saya sudah menyiapkan bumbunya Disini saya menggunakan dua siung bawang putih Tiga siung bawang merah Kemudian ada satu buah kunci ya Dan untuk kunci ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman Kalau tempat teman-teman gak ada Bisa pakai kencur ya Nanti sayuran bening bayamnya itu Akan jauh lebih segar ya Kalau pakai bahan ini Nah kemudian ini Untuk bawang putih dan bawang merahnya Ini kita iris tipis-tipis Nah ini sudah selesai Kemudian untuk kuncinya kita geprek Seperti ini aja ya teman-teman Untuk langkah selanjutnya yaitu Disini saya sudah menyiapkan air sekitar 1 liter Yang sudah dipanaskan Airnya sudah mendidih Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita Iris tipis-tipis tadi ya teman-teman ya Ini kita tunggu sampai aromanya keluar ya Nah setelah bumbunya aromanya keluar Atau matang seperti ini Kemudian kita masukkan sayuran oyongnya Kemudian sayur bayamnya juga Sekalian kita masukkan ya teman-teman Oke ini sudah masuk semua Kemudian kita aduk-aduk Kita ratakan ya Sudah merata Kemudian kita tutup Supaya nanti airnya mendidih ya Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Kita aduk-aduk sebentar Setelah tercampur merata seperti ini Kemudian kita kasih bumbunya Disini ada garam Kemudian ada kaldu bubuk Kemudian ada gula pasir Untuk resep detailnya ada di deskripsi ya teman-teman Nah ini kita ratakan Kita tunggu sampai matang ya Nah ini sudah matang ya teman-teman Kita icip rasa dulu Apa yang kurang bisa ditambahkan Dan ini sudah seger banget Matikan kompor Lanjut sajikan Nah ini dia Sayur bening bayam dan oyongnya Sudah matang ya teman-teman Ini beneran rasanya enak Dan seger banget Cocok sekali buat menu sehari-hari di rumah Semoga teman-teman suka dengan video ini Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya